Hei, lihat teman-teman, banyak tumpukan mainan mobil-mobilan. Ini punya siapa? Wih, keren-keren. Ada banyak mobil-mobilan dari berbagai jenis kendaraan. Wow, mantul. Ini akan kita kumpulkan lalu kita bawa pulang, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, kakak ingatkan sekali lagi buat kalian, jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, teman-teman, ayo kita ambil. Kita kumpulkan kendaraan ini. Kita lihat nama kendaraannya apa saja. Oke, kita mulai dari yang ini ya. Wih, lihat kakak menemukan helikopter. Helikopternya terlihat kecil, tapi pada bentuk aslinya ini merupakan kendaraan yang sangat besar, teman-teman. Oke, kita simpennya di sini ya. Lalu ini apa? Wow, lihat. Kakak menemukan bus telolet basuri. Bus telolet basuri ini memang sempat viral dengan iramak lakson yang khas, teman-teman. Oke, kita simpan. Lalu yang ini. Wow, keren. Kakak menemukan mobil chip. Mobil chip ini merupakan kendaraan yang sering digunakan untuk kalahraga. Mantul ya, mirip seperti aslinya. Lalu ini. Wih, lihat. Dia punya band yang bergerigi. Ini merupakan salah satu kendaraan yang sering kita temukan di lahan pertanian. Ini namanya traktor. Keren ya, traktornya. Benar-benar mirip kayak aslinya, teman-teman. Mantul. Kita simpan di sini. Lalu ini. Wih, lihat. Kalian pasti sudah kenal dengan tokoh kartun yang satu ini. Betul banget. Ini adalah bus tayo. Oke, bus tayo berwarna biru. Namanya tayo, teman-teman. Lalu, kalau temannya bus tayo yang berwarna biru tadi, ini adalah bus berwarna merah. Kalian tahu namanya siapa? Iya, betul banget. Ini namanya Gani. Gani! Apa yang ini? Oke, kita simpan bus tayo berwarna merah di sini ya. Lalu yang ini. Hi, lihat. Nggak kalah keren dari yang merah. Ini bus tayo berwarna hijau. Kalian tahu namanya siapa? Ini adalah Rogi. So, do you want to do this? How about this? Yeah! Wow! Hi, keren. Oke, kita satukan ya. Dan yang kuning. Ini salah satu kartun yang terdapat dalam bus tayo juga. Ini adalah Lani. She's our princess. I'm your princess. Hi, guys. So, I wash myself up really well. Mantuk. Ternyata kalian pintar. Oke, kita simpan bus tayonya di sini. Dan yang ini? Ini kendaraan apa, teman-teman? Waduh, jatuh. Widih, lihat. Kakak menemukan salah satu kendaraan konstruksi. Lihat, tangki di belakangnya bisa berputar. Karena ini dipungsikan untuk mengaduk material untuk bahan pembangunan. Ini adalah truk molen. Dan yang ini? Wow, keren. Kakak menemukan salah satu kendaraan tambang. Bugnya bisa naik turun. Karena ini berfungsi untuk memudahkan dia dalam pongkar muat. Ini adalah dump truck. Nah, dump truck ini dalam bentuk aslinya merupakan kendaraannya sangat besar, teman-teman. Oke, kita satukan ya. Lalu yang ini? Wow, keren banget. Lihat, dia punya pemecah di belakang dan punya pendorong di bagian depannya. Ini digunakan untuk meratakan landasan, teman-teman. Ini namanya bulldozer. Oke, bulldozernya kita simpan di sini. Lalu yang ini? Wow. Lihat, dia punya penguruk yang sangat panjang. Ini digunakan untuk menguruk tanah biasanya, teman-teman. Ataupun menguruk material lahan untuk di daerah pertambangan. Ini namanya adalah ekskapator. Wah, itu ekskapatornya. Wih, kita simpan di sini. Lalu yang ini? Wow, lihat. Kakak menemukan kendaraan yang bisa memindahkan material dari dalam pabrik. Ini adalah forklift. Teman-teman, lihat. Bagian depannya, dia punya pengangkut yang bisa naik turun. Wih, mantap. Oke, kita simpan di sini ya. Lalu yang ini? Wih, lihat. Kakak menemukan truckloader. Oke, kita simpan di sini. Mantul, teman-teman. Truckloader ini punya penguruk yang sangat besar. Ini digunakan untuk memindahkan material seperti pasir, kerikil, ataupun material tambang lainnya dari landasan menuju ke truck pengangkutan. Oke, kita simpan di sini. Lalu yang panjang ini apa? Wih, lihat. Kakak menemukan truck carrier transport. Nah, kalau truck carrier transport ini merupakan kendaraan yang sering digunakan untuk mengangkut kendaraan yang lebih kecil. Seperti mobil, seperti mobil ataupun motor. Keren, teman-teman. Kita simpan di sini. Lalu yang ini? Wow. Ini tidak kalah keren, teman-teman. Lihat boxnya. Mantul. Ini adalah truck cargo. Nah, truck cargo ini merupakan salah satu kendaraan ekspedisi. Yaitu kendaraan yang digunakan untuk mengantar paket ke rumah kalian. Oke, truck cargo-nya kita simpan di sini. Lalu yang ini apa, teman-teman? Wow, keren. Lihat di bagian depannya. Wih, dia kayak trailer. Wow, ini adalah truck container. Nah, kalau truck container ini biasa keluar masuk area pelabuhan. Karena biasanya kontainer yang dia bawa berisi barang-barang import ataupun barang-barang untuk diekspor. Oke, truck container-nya kita simpan. Dan yang ini? Wih, lihat teman-teman. Kita menemukan truck tangki pengangkut bahan bakar. Wow, lihat tangkinya. Keren banget. Mirip seperti aslinya. Widih, truck tangki ini berfungsi untuk memindahkan ataupun mengangkut bahan bakar dari tempat produksinya menuju ke tempat pengisian bahan bakar. Keren ya. Kita simpan di sini. Kita tinggal menyisakan kendaraan-kendaraan besar berwarna merah. Kira-kira apa aja ini ya? Wih, yang... Eh, ini mirip. Oh, ini merupakan kendaraan emergensi. Lihat, kakak menemukan dua truck tangki pemadam kebakaran. Oke, kita simpan truck pemadamnya di situ. Lalu yang ini apa? Wow, mantul. Lihat, kakak menemukan dua truck tangki pengangkut air. Truck tangki air ini biasa digunakan untuk penyiraman ataupun mengirimkan air ketika kita dalam kondisi kemarau. Oke, kita simpan. Wow, lihat. Banyak mainan yang kakak temukan di sini, teman-teman. Ini semuanya akan kita bawa pulang. Jika kalian suka sama video ini, kakak ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Terima kasih.